Pemirsa aksi mogok yang dilakukan puluhan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ako memuju utara Sulawesi Barat sejak Sabtu kemarin nampaknya belum usai. Minggu siang puluhan perawat tersebut kembali mendatangi rumah jabatan bupati untuk mengadukan nasib mereka kepada bupati. Puluhan perawat Rumah Sakit Umum Daerah Ako memuju utara Sulawesi Barat beramai-ramai mendatangi rumah jabatan bupati. Kedatangan para tenaga medis ini adalah untuk mengadukan nasib secara langsung kepada bupati atas ketidaktransparanan manajemen rumah sakit dan pihak BPJS dalam membayarkan honor jasa medik mereka. Mereka menilai pembayaran honor jasa medik yang diberikan pihak rumah sakit di bawah standar dan tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah berdialog dengan bupati, puluhan perawat ini akhirnya bersedia kembali bekerja seperti semula. Pengelola BPJS dalam hal ini itu tidak mentransparansikan pembagian jasa yang diberikan kepada perawat-perawat sehingga perawat-perawat sampai pada puncak nadir emosinya ya mereka melakukan aksi mogok. Nah sekarang ini apa solusi yang diberikan? Solusi yang diberikan sampai hari ini bupati, teman-teman perawat bekerja dulu, masuk sambil sebentar jam 4 kita akan dialog kembali bersama dengan pengelola BPJS dan pihak manajemen rumah sakit untuk membahas masalah penggemaran transparansi BPJS. Sementara itu Bupati Memuju Utara berjanji akan segera menggelar rapat dengan pihak rumah sakit dan BPJS untuk mencari solusi terbaik terkait pembayaran honor para perawat ini tanpa ada yang dirugikan. Pertama kan kita akan kaji apa sih tuntutan mereka, nanti kita akan komunikasi dengan manajemen. Setelah saya pelajari memang ada miskomunikasi aja antara manajemen dengan anak-anak yang semua rata-rata yang mau gotain dan honor semua itu ya, ada masalah manajemen, masalah nafkah lah nafkahnya. Ya setelah itu nanti akan saya coba lihat, tapi mereka sudah pada menyatakan tadi bahwa kami keliru, maksudnya kami harus sampaikan ke Bupati masalah ini, ya itu aja, tapi nanti akan mereka kembali lagi. Nah, tindak lanjutan nanti saya rapat manajemen, nanti semua saya undang lagi, ya saya coba gali lagi seperti apa masalahnya secara terbuka supaya kebijakan yang saya lakukan ya tidak ada yang merasa dirugikan. Sebelumnya, puluhan perawat ini beramai-ramai melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap pembayaran honor jasa medik mereka yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Meski akhirnya sepakat kembali bekerja, namun para perawat ini mengancam akan kembali melakukan aksi mogok kerja secara besar-besaran jika tuntutan mereka tidak segera ditindak lanjuti. Dari Memuju Utara, Jonny Bandetonapa, INews melaporkan.